Seorang pria tewas bersimba darah di tempat pemakaman umum di jalan Ulu Jamiraya, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Ditemukan luka sabutan senjata tajam di tubuh korban. Korban yang diketahui bernama Vicky Firlana, warga hang lekir kebayoran baru Jakarta Selatan ini, diduga baru saja menjadi korban pembunuhan setelah pulang dari rumah kekasihnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Kekasih korban menduga korban dibunuh oleh rekannya karena permasalahan motor yang digadaikan kepada rekan korban. Sementara dirinya menambahkan sejumlah barang-barang yang dibawa korban berupa uang tunai, handphone, dan motor raib di bawah pelaku. Itu masalah SNKA, temannya belum diambil, cuman temannya selalu nanya, neken dia, ini kapan diambil, kapan diambil, ya gitu. Itu gadein motor atau bagaimana, Mbak? Dulu dia gadein motor dan dia nyewa motor orang itu. Tapi ketika urusannya kelar, itu motor bermasalah, lecet gitu. Seorang minta pertanggung jawaban dan SNK-nya itu ditilang polisi belum diambil. Jadi dia minta pertanggung jawaban STPK ini. Oh berarti dugaan ini korban-korban pembunuhan, Mbak ya? Iya. Kini jenazah korban dibawa ke rumah sakit Fatmawati berdua lakibat otopsi. Kasus dugaan pembunuhan ini ditangani Satres Krim Polres Metro, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV.